Halo guys, welcome to my youtube channel Nah, pernah gak sih kalian punya jerawat yang susah banget hilang Atau hilang itu lama banget Atau gak, kalian udah nyoba berbagai cara untuk menghilangkan jerawat itu Namun tak ada hasil yang diperoleh Dan apabila kalian selesai memakai skincare, muncul jerawat baru Pernah gak sih kalian mengalami hal tersebut? Nah, dilangsir dari Simple Skincare Science Jika jawabannya iya, nah kemungkinan besar kalian itu mengalami panggal agni Apa sih itu panggal agni? Panggal agni ini merupakan suatu kondisi kulit yang menyerupai jerawat Nah, biasanya jerawat itu kan disebabkan oleh bakteri Namun panggal agni ini disebabkan oleh malizesia atau jamur malizesia Ciri-ciri yang biasanya terjadi pada orang yang mengalami panggal agni ini seperti Nah, biasanya titik-titik atau beruntusan Kita menyebutkan beruntusan ya yang menyerupai jerawat Dan biasanya berbentuk seperti pastul ataupun papul Dan di dalamnya biasanya terdapat materi seperti nanah yang berwarna putih ataupun kuning Selain itu juga biasanya dan itu sendiri yang aku alamin Yaitu gatal-gatal di area panggal agni itu Nah, apabila kalian mengalami gatal-gatal bisa jadi itu merupakan panggal agni Oke Apa sih penyebab dari panggal agni ini? Sebenernya jamur ini telah ada di kulit manusia Namun saat faktor-faktor tertentu menyebabkan pertumbuhan dari jamur ini tak terhingga Sehingga menyebabkan panggal agni Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal Faktor internalnya itu seperti kalian minum obat-obat tertentu Punya penyakit tertentu Dan kehamilan Nah, untuk faktor-faktor eksternalnya itu Seperti penggunaan skincare tertentu Kelembapan udara Keringat Dan udara yang panas Itu bisa memicu terjadinya panggal agni Terus, kandungan apa sih yang harus kita hindari agar tidak terkena panggal agni ini? Yang pertama ada fatty acid seperti coconut oil Yang biasanya terdapat kata acid di belakang atau di akhiran kata Nah, kalian bisa cek di ingredientsnya Contoh-contoh dari fatty acid itu seperti yang berikut ini guys Kalian bisa screenshot ya Lalu ada ester Yaitu kombinasi antara fatty acid dengan alkohol Ingredientsnya seperti ini Nah, yang paling sering itu yaitu polysorbit Nah, polysorbit ini sering banget ada di ingredients Nah, kandungan ini biasanya terdapat di face wash Micellar water dan sebagainya Dan mungkin saja kalian Coba kalian cek dulu ingredientsnya Mungkin itu salah satu ada di ingredients yang kalian pakai skincare-nya Nah, selain itu juga ada bahan-bahan fermentasi Yang menyebabkan pertumbuhan dari jamur ini terkendali di wajah kong yang Nah, kalau bisa kalian hindari pemakaian produk-produk ini Yang memakai ingredients ini Soalnya Kalau kalian tidak stop Itu menyebabkan muka kalian beruntung Bisa dibilang ingredients ini itu merupakan makanan bagi Zimela Zizia ini Coba kita bayangkan Kita kayak menutrisi si jamur ini Padahal muka kita jadi beruntusan Ya, seperti itulah Kira-kira Oh ya, selain itu Kalian juga harus menghindari Atau lebih menjaga keringat yang ada di wajah kalian Terutama Kalian harus menghindari Atau tidak di punggung atau di badan kalian lah Soalnya Mala Zizia ini bisa tumbuh di punggung Yang biasa sih di punggung sama di wajah ya Itu Kalau kalian berkeringat Harus segera dilap keringatnya Soalnya ini merupakan salah satu makanan dari si keringat ini Merupakan makanan dari si Mala Zizia ini Kalian gak pengen kan menutrisi seorang Eh seorang Sejamur-jamur Apa sih Menutrisi jamur Gak mau kan Yaudah Coba Ini sekarang aku mau ceritain Kisah aku selama Mengalami Si Mala Zizia Atau gak Fungal Tehni ini Aku baru sadar Kalau aku mengalami Fungal Agni ini Beberapa bulannya lalu Nah Karena aku itu Tipe orang yang udah nyoba Berbagai cara Untuk menghilangkan si jerawat Aku nyalanya ini Ini muka aku kena jerawat kan Soalnya ciri-cirinya Beruntusan Dan gatal Gatalnya itu lumayan Parah sih menurut aku Dan Tipe kulit aku itu kan Berminyak ya guys Kalau Lagi berjemur Ataupun Kena udara yang panas Itu gampang banget Berkeringat Dan aku jarang Memasihkan muka aku Ataupun Mengelap Apa sih namanya Keringat yang ada di wajah Itu aku jarang banget Dan Kalian tau lah Kira-kira apa yang terjadi pada wajah aku Itu beruntosannya parah banget Ini sebenernya masih guys Beruntosannya Di pipi Tama disini Itu sih Tiga spot Paling Yang bikin aku Oh my god Ini aku kenapa Aku inget banget Bagaimana Ekspresi orang Pada saat Ngeliat jerawat aku Ada yang bilang Eh Itu mukanya Kenapa Kok jerawatan Caya-caya Kok jerawatan Kamu stress ya Atau gimana Gitu Pokoknya ekspresinya Kayak Kayak gitu guys Kalian tau gak Kadang ada yang Nyinggir Eh mukanya kok Gitu sekarang Padahal dulu mulus Pokoknya yang begitu Aku sering banget Dapet Kata-kata Yang kayak gitu Sedih banget Kalau diceritain Nah Aku tau Aku kena Si Malazesia ini Gara-gara Aku nonton Youtube Youtube Guys Dayangkan Sebenernya Aku udah nyoba Berbagai cara ya Dari penggunaan Skincare Dari Apa ya Dari dokter Beli di Indomaret Pokoknya Yang pake Eh Gitu lah Pokoknya Semuanya Aku udah coba Dan gak sengaja Nemu sebuah video Yang menjelaskan Tentang Fungal Cut Ini Yang mengatakan Ini 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 Nah Kok ciri-cirinya Mirip ya Sama aku Terus aku Cek google Apa aja Lebih rinci Tentang Apa sih Gini Indidiasnya Dan Beberapa Dari skincare Aku Yang aku Sering banget Pake Itu Aku ambil dulu ya Oke Ini merupakan Dua Dua Apa namanya Skincare Yang sering banget Aku pake Dan mungkin Kalian disini Juga pake Yang pertama Ini Face tonic Biung uang Yang dari Viva Nah Ini Mengandung Polisorbet Polisorbet 80 Dan ini Juga Masuk makanannya Makanannya Si Malesesia Ini Awalnya Aku pake Sebelum Kena jerawat Ya bukan jerawat Sebelum Kena Fungal Acne Ini Aku Biasa Biasa Aja Kan Pas aku Pake Ini Mulai Tapi Pas aku Pake Senarnya Gak ada Masalah Apa-apa Tapi Berbulan Setelah Aku Pake Ini Itu Ya muncul Kayak Buntusan Oh Gitu Kayak Aku Percaya Sama Ini Aku Suka Produknya Tapi Gimana Ya Ini Gak Cocok Sama Kulit Aku Dan Semenjak Baru Dua Bulan Yang Lalu Aku Stop Pakaian Ini Dan Itu Lumayan Banget Gak Muncul Lagi Doang Acminya Kalian Pikirin Aku Udah Coba Pake Cara Ternyata Tinggal Aku Gak Usah Pake Skincare Itu Doang Cerawatnya Gak Muncul Lagi Atau Acminya Itu Gak Muncul Lagi Gitu Yang Kedua Ini Ada Face Tonic Dari Ini Fitri Yang Dari Apa Si Namanya Larissa Ini Dari Larissa Ini Ini Juga Mengandung Polysorbet Polisorbet 20 Nah Itu Juga Salah Satu Yang Harus Dihindari Ya Begitulah Guys Dan Beberapa Dari Cleansing Aku Juga Mengandung Polysorbet Ini Semenjak Oh Ya Semenjak Aku Berhenti Memakai Ini Luar Biasa Berpengaruh Seberpengaruh Itu Terhadap Muka Aku Aku Gak Pernah Cuma Pake Pelombap Doang Semenanya Sekarang Dari Larissa Sama Aku Pagi Pagi Itu Make Lidah Buaya Di Muka Itu Lumayan Singilangin Bekas Gerawat Yang Versi Murah Nya Memakai Aku Make Itu Dan Lumayan Banget Ilang Bekas Berkas Sama Beruntusan Dan Aku Juga Lebih Rajin Lagi Buat Ngelap Muka Aku Kalau Lagi Berkeringat Itu Berpengaruh Sekali Oke Sekian Video Dari Aku Nanti Aku Bakal Lanjutin Lagi Versi Before After Setelah Aku Make Lidah Buaya Sama Cuma Make Lembab Doang Nanti Aku Bakal Buat Video Selanjutnya Mengenai Bagaimana Aku Menghilangkan Fungal Acne Di Muka Aku Stay Tune Kalau Kalian Pengen Itu Aja Sih Lopo Yoo Nanti Kalau Ingat Aku Taruh Di Description Box Kalau Aku Pengen Taruh Suatu Oke Bye Bye Bye